Hai dua kali SCL 506 pesan dari Anscore ul83 yang ada di Mojokerto tubarinya seperti ini Mas nanti yang kita akan kirim SCL 506 dimensi 17 cm untuk driver sudah dilengkapi dengan input balance untuk IC input balance kita pakai TL072 texas instrument untuk AC DC offsetnya TL071 texas instrument kapasitor 80% kita pakai jekon ada juga OMR ya kalau jekonnya ini hampir 90% kalau salah untuk teks juga kita pakai 5200 dan juga pasangan 1943 jadi kita upgrade dari skema standarnya untuk pembelian driver saja nanti kita coba sebilkan biasnya dan juga DCO nya tanpa signal musik ya apabila nanti barang sampai disarankan untuk final langsung dipasangkan saja protect dalam keadaan saturasi saat all on untuk tegahan protect nya pakai tegahan VAC ya kita ambil dari extra trafo 12 volt untuk menggunakan dua pengkabelan seperti ini bisa yang penting bagian tengah nanti terkonek pada ground protect bias di final mendekati 0 acuan di tegahan 311 di sini 319 untuk SOCL membutuhkan waktu ya nanti akan menyelesaikan kesembahnya ini turun juga perlahan menyesuaikan dengan PNP atau NPN di sini naik untuk DCO nya 0, mantap kita lanjut driver yang kedua untuk input disarankan transfer dari output ballen ya yang memiliki tiga jalur tanpa jemperan agar lebih atau rangkaian input ballen yang ada di driver bekerja sebagaimana mestinya di sini kita jemper input nya agar bias tidak liar nanti free spoon juga untuk driver yang kedua protect dalam keadaan saturasi saat all on kita tunggu sama indikator kita langsung ke bias final mendekati 0 ya untuk DCO 1, ini akan turun menyelesaikan dengan tegahan bias 314 di sini 344 ini lama-lama akan juga turun dengan sendirinya apalagi driver yang kedua ini baru awal kita aktifkan PSU ya ini lama-lama akan juga turun ini juga akan naik menyelesaikan keseimbangannya terima kasih banyak buat akun ul83 semua cocok terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!